Hai hari ini kita sudah sampai di parada digital hari ke-11 saya ucapkan kembali kepada serta yang pasti konsisten yang sampai malam ini untuk mengikuti parada digital juga ilmunya bisa dan tidak bermanfaat dalam hidup asal yang ini kita ditemani dengan puati parofik langsung aja ke buat itu saya saya jadi keserta kok ini Oke buatin kita interview aja batin ya monggo ya salam kenal semuanya dulu buat yang belum kenal Insyaallah nih ada Pak misbah tadi kayaknya bakalan reuni lagi nih ancang reuni disini nah batin ini belajar FB ads Tokopedia ads terus pokoknya karena semua workshop ikutin lah ya Nah alu workshop jadi kita hampir sama pemiripan ya cuma beliau lebih lebih apa senior nah beliau mungkin lebih sharing ini aja buatin update perkembangan digital marketing itu seperti apa malah saya tertarik di tiktoknya nih sebenarnya ya karena lagi hotspotnya ya walaupun tiktok semula nggak ada mungkin bisa diceritakan karena saya lagi mau lonceng tiktok ads nih jadi mungkin bulan depan saya lonceng tiktok ads setelah bukunya Pak Agus jadi mungkin bisa di apa ya tempat tambahan materi atau pecahan yang yang mungkin bisa menambah khasalah keilmuan tapi sudah mau obatit Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen ya jangan berjangan Thomas sering-sering saja nih cerita-cerita santai saja ya saya itu ilmunya nggak ada kegiatan saya sebenarnya temen-temen saya ini hanya itu tadi ahlul workshop nyoba-nyoba praktek sana-sini praktek sana-sini ya wis ketemu polanya yang cocok menurut saya tapi kan belum tentu buat temen-temen kalau apa masalah marketplace atau digital marketing kekulan saya itu memang fokus belajar digital marketing itu semenjak COVID-19 aja itu karena memang enggak ada kegiatan saya makanya jadi fokus belajar untuk digital marketing baik marketplace maupun yang FB ads dan lain-lain nah kalau saya amati sampai tahun ini berarti ini sudah tahun keempat ya dari COVID-19 itu ya betul ya Mas ya ya betul nah itu kayaknya itu itu sebenarnya sama saja kok tidak ada yang berubah dari zaman saya sebelum belajar yang dulu cuma otodidak sampai sekarang terakhir kemarin saya juga ikut pelatihan lagi saya pikir nggak ada perbedaan ternyata sama saja sebenarnya nggak ada yang berubah mau Tokopedia mau FB ads IG ads dan lain-lain itu nggak ada perbedaan yang signifikan namun kalau saya amati teman-teman yang belum berhasil itu kurang memahami bisnisnya sendiri itu Mas yang tadi saya sampaikan dari saya ngobrol-ngobrol itu ini Pak apa paduan sama kita lagi BC ya Mas ya kan harus paham dengan bisnis kita sendiri ya paham itu maksudnya nih loh misalnya kita punya produk atau jasa market kita itu kumpulnya dimana itu yang kita harus paham masing-masing misalnya kita mau bicara marketplace ya udah antara Tokopedia Shopee Lazada Tik Tok itu punya jamaah sendiri yang punya karakter karakter berbeda sebenarnya karakternya Tokopedia itu begini karakternya Shopee itu jamaah apa penggemarnya begini penggunanya walaupun karakternya kan Shopee terbesar ya tapi tetep kalau menurut saya dia punya behavior sendiri-sendiri apa orang yang ngumpul di Shopee di Tokopedia itu value-nya yang dicari beda Mas kalau yang apa Tokopedia sama Shopee nah itu kembali lagi ke produk kita value-nya apa value produk kita itu apa nah yang mencari value seperti itu kumpulnya biasa dimana itu yang kita fokuskan saja dulu karena terus terang saya Shopee juga nggak berhasil Mas karena memang karakter pembeli saya nggak di sana walaupun produknya sama ya Bun kenapa walaupun produknya sama tekniknya sama produknya sama iya produknya sama tapi kan bahasa kita penyampaian kita kan kita itu jualan itu bukan jualan produk kan ya kita tuh menjual value-nya kan ya ibaratnya sama-sama jilbab aja bisa dibilang jilbab sport sama jilbab traveling padahal tentunya sama mungkin ya nah itu value produk kita tuh mau dilihatkan ke customer itu apanya kelebihannya tuh apa nah yang orang yang mencari yang seperti itu tuh ada di platform mana itu saja di fokusin kalau itu sudah berhasil boleh apa nanti bisa ada penyangga-penyangga lain oke lah kayak saya saya di Tokopedia kata orang Tokopedia itu buat banyak laki-laki ternyata enggak kalau tekniknya sih sama sebenarnya enggak-enggak beda masa terus terkait dengan pemilihan yang tadi kayak Mas Raffi bilang UTDTL nah itu kan kata kunci itu kan itu juga pengaruh produknya sama tapi kita mau nyerangnya pakai kata kunci yang mana nah dan itu tuh dicarinya bukan bukan dicarinya kata kunci itu terus kita kelebihan produk itu apa ya fungsi manfaat kelebihan dan kenapa harus beli sama saya di atas itu lima itu udah itu yang harus kita pegang aja itu ada dimana ya udah itu kita gas dulu disana kalau kita udah paham betul Insya Allah pemilihan marketnya juga tepat dan Insya Allah pasti jalan itu aja sih kalau saya nggak kalau masalah teknik dari dulu juga cuma gitu-gitu saja apalagi kalau marketplace mah udah kata kunci juga sudah disediakan kita tinggal pilih pilih lah yang apa banyak lah ya di YouTube yang gitu-gitu tuh misalnya kita milih kata kunci yang kalau saya yang pemilihnya volume itu di atas 5.000 biar tanya kalau yang terlalu kecil yang ngapain tapi juga jangan yang terlalu besar supaya tidak loncos kalau terlalu besar kan nanti banyak yang klik tapi belum tentu apa belum tentu beli kan jadinya kan habis juga dana kita untuk untuk melatih mental ngiklan itu gimana Pak Tid kan tidak semua orang walaupun tahu ilmunya kan nggak berani ngiklan nah itu yang harus dipahami bahwa ngiklan itu tujuannya itu hanya alat kita yang harus paham betul bukan berarti kalau kita ngiklan pasti berhasil nggak ngiklan itu hanya suatu alat untuk mempromosikan produk atau jasa kita kan yang membuat berhasil atau nggak ya value produk kita yang tadi itu fungsinya manfaatnya kelebihannya apa terus mengapa harus beli sama saya itu harus kita temukan dulu kalau itu kita belum bisa menemukan misalnya kelebihan produk kita dibanding kompetitor apa atau produk apa komplementernya itu apa kita belum bisa menemukan jangan iklan itu pasti nggak akan ketemu oke kuncinya disitu harus harus ketemu dulu kita itu kelebihan produk kita apa value yang mau kita sampaikan ke audiens itu apa kelebihan dari produk lain dari ngambil yang kata kuncin mau kita serang tadi ya berarti berarti DNA value apa yang dimiliki setiap orang beda-beda ya Bu beda-beda contohnya kayak Bu Atin kan dulu awalnya umroh terus bidah ke Gipfan gitu kok bisa Gipfan itu padahal kalau jenengan jualan apapun saya pikir ini ya dengan ilmu kenapa kok memilih Gipfan terus alasannya apa kalau masalah pemilihan produk kenapa saya Gipfan itu mungkin sudah waktu itu karena momennya ya momennya lagi Covid orang butuh apa apa anak-anak dirumah butuh activity buat dirumah itu saja sih waktu itu momennya saja tapi kan sempat jualan bukanlah waktu itu oh bukanlah saya hanya ngambil momen karena memang pas lebaran jadi kita harus ngamatin juga orang musim ini lagi apa sih gitu lagi butuh apa nah kalau kita ngiklan kita nggak ada istilah loyal pada produk oke jangan loyal pada produk kita harus tahu nih bulan ini yang lagi pada dicari apa ya udah kita cari aja itu jadi poinnya itu ya Bu ya jadi kalau ngiklan nggak boleh loyal dengan produk ya tapi kalau misalkan teman-teman alumni habis itu yang punya aget tapi butuh itu kan produknya udah diuntukkan itu gimana Bu? nah itu mainnya jadi reseller itu tadi ya nah itu bingung juga kalau itu karena saya nggak pakai apalagi reseller berat sekarang memang berserang ya pemain yang di middleman itu memang berat nah itu kekuatan ininya harus harus kuat banget value produknya itu sendiri kalau kita sebagai produk apa owner memang mau nggak mau kita harus loyal sama produk kita kan tapi juga kalau kita mau ngiklan tujuannya apa cuan kan kalau saya selain produk sendiri saya juga ngiklan produk yang lain yang cuan mana toh nanti kalau kita secara bisnis itu kan hasil akhir kan hasil akhir yang penting ujungnya cuan membangun ini kayak podcast edit gobo setelah aja ini ya kayaknya kita menutin aja kayak gini ya podcast-podcastnya gini ya iya ini kayak aku lagi mau buat program Pak Irman tolong ya tatat ya aku mau buat podcast versi Zoom iya gak usah lama-lama 30 menit aja diundang buatin sesungguh dua kali atau sepuluh dua kali gitu ya karena memang kecerdasan pertanyaan ini menentukan jawaban boleh kan iya iya betul nah berarti kesimpulannya itu tadi saya ulang kalau kita iklan jangan mau loyal pada produk iya walaupun kita punya produk tetap kita oportunis market itu butuh apa baru diklanin iya kalau kita tujuannya cuan kembali lagi loh ya iya ngiklan itu kan tujuannya macem-macem untuk nge-branding karena tidak semua ngiklan untuk dapet sales ingat gitu kita yang harus harus tahu tujuan ngiklannya apa dulu apakah mau nge-branding atau memang mau langsung ke sales kalau tujuannya nge-branding ya jangan ngarep untuk langsung ada penjualan kita kan pengen dikenal misalnya produk baru gitu ya atau untuk apa biar misalnya orang sudah tahu branding kita biar tetap orang gak lupa kan juga tetap harus iklan kan gak bisa enggak kan gitu gini bangun membangun budaya saya sendiri kan awalnya organik terus ngiklan terus habis itu saya sempat gak punya tim habis itu kita ngiklan lagi sekarang kita udah mulai ketemu polanya gitu kan nah membangun budaya ngiklan yang awalnya buatin itu juga itu dulu itu gak ngiklan ya itu gimana bum membangun budaya ngiklan di kantor yang maksudnya yang awalnya itu hanya ngiklan itu kayak ya kadang ngiklan kadang enggak gitu kan supaya konsisten iklan itu tips triknya kayak apa sih bud gitu loh nah kalau itu kebetulan memang saya itu berangkatnya dari ngiklan mas saya itu memang berangkatnya dari iklan dulu saya awalnya pakai agensi saya udah ngiklan enak ketemu yang organik pengen coba-coba organik gitu ternyata saya masjabnya tetap saya lebih puas yang masjab iklan dan memang kita harus siap itu tadi bisnis itu kan tiga ya modal utama itu ya modal waktu, modal tenaga, modal uang iya ya kan kalau kita bisnisnya mau besar idealnya tiga-tiganya besar tapi kan jarang sekali ya tidak semua dari kita itu bisa punya tiga modal ini besar nah tinggal kita mau pilih yang mana kebetulan saya nggak punya tenaga banyak saya uangnya nggak mau lama-lama saya maunya cepet satu saya nggak mau kesuen mau nggak mau ya saya harus ambil pilihan yang saya harus keluar uang lebih banyak karena itu sudah konsekuensi kan konsekuensi bisnis kan gitu dari tiga itu mana kita yang harus terima dulu mindset kita harus kuat kalau maunya ini kecil semua tapi kok mau dapet hasil besar ya itu sudah nggak mungkin kok kadang-kadang orang aku mau iklannya ini tapi mau hasilnya gede ya nggak bisa itu sudah hukum alam kembali lagi ke mindset lagi ya iya kembali kita harus ambil pilihan dulu mau yang mana kalau kita tenaganya banyak waktunya banyak ya udah pakai saja organik gitu kan nggak salah juga kok pertanyaannya sabar atau enggak iya kalau saya orangnya nggak apa nggak mau kesuen saya orangnya suka iya Pak jari yang sesuatu gimana Pak jari yang sesuatu semangat nah iya betul wah aku tadi dicuci otak bukan hanya butuh makan Pak kalau cuma butuh makan doang kayaknya masih apa masih ketutup lah ya besok butuh bayar sekolah besok butuh maksudnya itu bahasa yang paling nepet oh iya iya kalau dikembangin luas iya kalau cuma nah itu tinggal kita mau yang mana kalau saya suka saya tuh orangnya nggak seneng kalau lama-lama saya pengen cepet bahkan ngiklan pun kan saya nggak nggak seneng yang ini nggak seneng yang traffic dulu engagement saya langsung convention semua ada konsekuensinya dan itu boleh semua nggak ada yang salah mau traffic dulu juga boleh bun sekarang janteng 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 masih inginkan di Facebook nggak nggak sih di Facebook sejarah saya iya dalam janteng 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 50-50 saya tetap main di dua itu teman-teman sedangkan tanyakan ya ya gimana ya boleh deh buat ini pemilik produk advertiser luar biasa loh Pak Pak ini takuh Pak Pak takuh hanya untuk mencoba bertahan jangan cepet punah aja mas kalau saya nggak bertahan punahnya cepet ini apa memperlambat kepunahan saya produknya souvenir edukatif Mas Bika cepat cepat sama-sama souvenir kalau teman-teman ngamatin ya sama-sama souvenir tapi saya ngambil value souvenir edukatif padahal orang bilang mainan tapi saya nggak pernah nyebut saya mainan edukatif ya kan jadi pemilihan kata kunci tadi kan iya iya tapi rencana rencana inovasinya ke arah apa Bu apa tetap kalau kita di mainan edukasi atau saya pengennya saya berkembang ke banyak produk saya tuh lagi tertarik ke skincare malah itu tadi saya penganut saya penganut yang pola kalau Gipan tetap karena itu darah saya ya dan memang itu sudah apa kita kan kalau bisnis harus ada kata orang ya idealnya kan harus ada penghasilan harian penghasilan mingguan penghasilan bulanan tahunan gitu ya kalau itu kan buat harian dah oke lah ya nah saya pengen lagi pengen nyari yang buat mingguan bulanan sih saya insya Allah ada yang saya yang travel itu masih kan masih jalan walaupun saya nggak fokus tapi kan customer-customer lama itu saya hanya maintain aja kalau umroh pemacarannya apa Bu tetap umroh itu bagus malah kalau temen saya pakai itu pakai tiktok bisa kalau pakai FBS nggak harus banyak yang sharing-sharing edukasi lah Instagram juga bisa tapi nanti bikin kolam lah kalau jasa kan gitu Mas kita harus bikin kolam cara mainnya beda kan beda 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 sama produk beda jasa itu di tiktok juga bagus tapi ya itu caranya bikin kolam nanti kalau sudah di kolam itu kan baru jualannya kan di luar dari situ arahkan ke WA dan sekarang lagi di praktekan di Wina seperti itu ke DM ya berarti ya kenapa harinya ke DM berarti ya harinya ke WA nah iya ke DM iya ngiklan ke DM masuk ke WA gitu iya nggak usah ngiklan dulu bikin kolam dulu organik bagus kok kalau apa jasa itu yang penting kekuatan di konten kalau mau kalau mau organik kita harus kekuatan di konten konten harus yang bagus yang dari Mas Judit kemarin hasilnya apa Bu penasaran apa ini biasa sama yang penting kita konsisten konsisten ngonten konsisten live udah itu iya tapi kan tekniknya Bu kita sebagai orang awam ya Bu teknik itu nggak ada teknik iya nggak ada teknik iya teknik itu jadi tekniknya nggak ada teknik berarti iya kita ngonten biasa nggak ada yang makanya iya bener kan itu tuh kita diskusi ya dari siang sampai malam itu kan di rumah ya kita ngobrol-ngobrol di rumah ya sharing gitu kan ya memang ujungnya sebenernya nggak ada nggak ada teknik khusus nggak kalau yang beda sama orang yang jual kelas itu kan aduh tekniknya yang setengah mati ya kita yang praktek yang Mas Judit juga sudah sudah mempraktekkan you always konsisten away teh apa alive sama konten terus konten juga kalau yang produk itu nggak nggak yang bagus-bagus amat enggak produk itu cuma apa tumpuan apa tumpuan apa tumpuan Mas Judit kan jualan kopi ya bapak ibu ya itu jadi cuma tumpuan kopi di apa di shoot terus mainkan kata kunci yang kita itu tadi kita mau ambil kata kunci apa yaudah posting promo apa ini ya ada aja yang nyangkut harga udah pasti berpengaruh ya kalau namanya marketplace ya udah pasti harga harga itu bedain satu perak aja pengaruh Pak itu di tiktok di shopee itu apalagi ya shopee sama tiktok itu karakternya hampir mirip marketnya beda satu perak aja bisa pindah orangnya oke teman-teman silahkan ditanyakan ini ini kalau pertanyaannya nggak berkualitas disabahannya nggak berkualitas nih aku yuk bingung ya nah yang ngomong-ngomong nggak ada tekniknya kok apa coba kok tekniknya juga kita cuman posting pakai kata kunci udah kalau kemarin pas lagi ada tiktok shop ditautkan ke produknya paling ya tanya paling ya saya masih belum alurnya itu kan belum paham bener ya oh masih awam itu step-stepnya itu loh oh step apa Pak ini yang apa yang FBS Tokopedia atau semuanya semuanya halo Pak Masturi apa kabar ya Allah kalau udah diudak dong alurnya 9 mantra ini sesama gogor ini pada susah ketemu on cam on cam pak Masturi sudah on cam ini speaker 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 oh iya ini beliau nih Pak Masturi nih maslah kita nih Pak Masturi Pak Masturi ambil jadwal nggak sih terada tolong dong di jadwal kan kenapa Pak Alif gitu apa gimana FBS dulu boleh dari start awalnya riset gitu supaya baik kalau gitu ini Bapak sebelum iklan Bapak harus paham dulu produk Bapak ya temukan dulu tadi kalau nama produk pasti ya manfaatnya apa kelebihannya apa kelebihan dibanding produk kompetitor terus mengapa orang tuh harus beli sama Bapak temukan masing-masing lima aja dah kalau masih belum bisa menemukan itu jangan coba-coba nge-add ya ini sudah nyoba berapa hari ini baru dapat satu let tadi laporan Pak Pak Ropik itu kalau pertama itu dulu Pak jadi kalau kita sudah ketemu fungsinya manfaatnya kelebihannya terus mengapa harus beli sama Bapak itu orang-orang yang mencari yang tadi itu kan namanya value ya Pak ya orang yang mencari value-nya Bapak ini kumpulnya di mana apakah di FB apakah di apa FB IG kan sama ya di meta lah ya itu apakah di meta apakah di mana tuh kalaupun di meta Bapak harus ini lagi apa namanya dikerucutkan lagi usianya berapa ya demografinya ya Pak ya yang biasa butuh value-nya Bapak itu usia berapa jadi bukan yang butuh produk ya Pak yang butuh value-nya Bapak nah contoh contohin aja ini produknya Pak Rofek ini yang lagi di launching ini loh eh buku FB ads buku FB ads nah itu Mas Rofek yang tahu kelebihannya apa sih kelebihannya 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 Sanat Piran Hamas satu Mbak Ati kan ini yang tahu Piran Hamas yang dua tanpa website tanpa untuk pemula untuk pemula nah jadi marketnya memang untuk pemula pun jadi CTWA gitu kan terus jadi tanpa website tanpa pixel tanpa kartu kredit itu kan materi itu kan materi FB ads-nya maksud saya kelebihan buku itu kan mau jualan buku kan nah nanti kelebihannya itu nanti bisa mentoring dengan jenengan Pak gitu diajarin langsung bisa tayang nah itu Pak itu kan menjadi value misalnya kelebihannya apa yang tidak kompetitor ada nggak yang jual seperti itu harus dilihat Pak kita harus semiset yes kalau misalnya kompetitor juga banyak yang jual seperti itu sehari lagi kelebihan kita apa lagi sampai kita menemukan ya yang beda gitu Pak kalau masih kebanyakan orang lain juga sama harus harga kita lebih tinggi ya agak sulit tapi kalau kita walaupun itu tuh hanya persepsi kita Pak apa kelebihan segala macam itu kan kita yang kita yang membuat sebenarnya Pak itu yang kita sampaikan ke audiens kan persepsi itu tadi kan yang mau kita tonjolkan ke audiens yang tadi saya bilang sama-sama jilbab yang satu bilangnya jilbab sport yang satu jilbab travelling kita kan sama-sama jilbab kita mau dikenalnya itu yang mananya cari pembeda ya ya harus cari pembedanya dulu dan itu gak bisa insight Pak itu dan itu butuh proses tuh ya dan iklan itu memang butuh waktu Pak ada namanya masa testing ya itu masa-masa itu durasi atau apa namanya ya itu durasi itu semasta apapun orang itu pasti ada namanya masa apa waktu testing itu kita harus sadarin ya karena testing kan coba-coba Pak ya kalau kita dengan umur ini cocok nggak sama ini cocok nggak nah nanti akhirnya akan ketemu Pak durasi test itu rata-rata berapa jedanya berapa hari gitu kalau mau kalau mau winning mah kadang-kadang saya tayang malam jam 7 pagi itu sudah ketahuan kok kalau mau winning itu oh iya 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 kalau mau winning kalau misalnya gini aja Pak cara buat kalau saya soalnya biasanya conversion pakai landing page Pak kalau saya ya saya mainnya gitu soalnya itu kalau saya pakai ciri-cirinya gini kalau saya tuh biasanya biasanya kerasa kok pokoknya kalau mau winning jam 7 jam 8 itu pasti sudah apa sudah ada lead banyak terus sampai jam 2 kalau jam 2 siang kalau belum ada lead matikan aja udah ganti lagi ya jadi sekali jalan bikin satu campaign durasinya itu ya kurang lebih sehari lah gitu ya nah lainnya gini Pak sudah sampai ke kola ini belum Mas misalnya satu empat tiga atau satu empat empat atau satu dua dua gitu enggak Mas mainnya bebas semuanya itu makanya kalau buatin sebetulnya apa sampaikan aja buatin set baru kan oh iya kalau saya itu satu campaign saya bagi menjadi empat set audience Pak pas masa apa satu empat berapa Bu saya biasa satu empat tiga satu empat tiga berarti tiga kali empat berarti satu empat dua belas dua belas sampah kan empat settingan iya satu satu campaign empat ad set satu ad setnya tiga iklan tiga ads iya berarti kan tiga kali per 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 settingan tiga berarti iya jadi tiga jadi tiga iklan itu satu saya biasanya foto satu video terus satu lagi foto atau video yang lain pokoknya saya beda-bedakan gitu loh untuk buat testingnya saya gitu Pak nanti ini saya matikan saya matikan saya matikan sampai nanti akhirnya tinggal satu satu berarti berarti yes satu produk dibikin beberapa campaign ya foto video gitu ya satu dulu Bu satu campaign satu campaign satu campaign dibagi menjadi empat ad set empat ad set empat ad set itu empat target audience jadi kita beda-bedakan ya itu itu buat testingnya kan nanti yang paling cocok yang mana nah nah satu target audience ini dengan tiga iklan ya kalau nggak tiga dua juga nggak apa-apa Pak misalnya yang satu foto yang satu video ini kan dua belas Bu dua belas iklan berarti iya kalau misalnya kalau misalnya yang masih bingung ya iklannya dua aja jangan tiga yang satu foto yang satu video misalnya untuk membedakan ya nanti kan akan ketemu di di mana oh dari sekian dilihat dashboardnya akan akan terlihat oh yang menghasilkan yang mana yang lainnya yaudah matikan jadi jadi dibagi di yaudian ya minimal minimal dua dulu Pak kabar atau video gitu ya iya misalnya Bapak mau bagi misalnya Bapak sudah paham banget yang apa audiennya Bapak udah bagi aja perintres Pak misalnya yang satu interest ini yang satu interest yang eh kalau saya karena apa tapi zaman sekarang sih broad aja sih tinggal ininya aja produknya apa tadi buku ya iya biasa buku buku itu tadi ya buku apa buku nyaman traffic kan iya dibagi perwilayah aja juga bisa misalnya kita mengambil pemain FB pemula tuh biasanya umur berapa misalnya usianya dari 27 yang sudah mampu membeli buku kan yang punya uangnya kan usia 27 ke atas ya Pak jangan jangan yang bawah lah 27 sampai berapa yang keduanya usia berapa sampai berapa misalnya Bapak interesnya mau sama tapi dibedakan usia juga boleh yang penting Bapak beda-bedakan aja target audiennya mau berdasar interest boleh mau berdasar wilayah juga boleh bun dengan optimasi pixel gak sih iya dong seperti apa optimasinya sama look like audien atau retargeting pake gak oh kalau saya cuman ini aja gak usah yang gitu-gitu apa ngumet kalau yang gak gitu saya cukup saya duplicate duplicate aja mas iya iklannya biar gak ngumet kalau ngajarin ini pemula gak usah yang look like audien sekarang sudah ada advantage kok iya otomatis ya iya tinggal duplikat-duplikat aja kalau misalnya sudah winning duplikat aja campaignnya Pak gak perlu beset-beset iya bedain audiencenya dikit aja udah untuk scale-nya ya iya tapi jangan scale dulu kalau belum iya iya menguntungkan ya Pak biasanya kalau mau menguntungkan itu jam 8 pagi jam 9 pagi itu sudah ini kok udah kelihat oke 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 jadi kalau saya iya kalau saya biasanya KPI nya gini Pak hari pertama itu harus sudah ada lead hari pertama iya terus hari kedua harus sudah ada closing hmm kalau hari kedua belum ada closing ya kalau Bapak ini ya lanjutkan dulu boleh jadi gak lama-lama sebenarnya tesnya itu iya artinya kan harus harus banyak sama yang sudah iya selinggur selancar disitu ya iya iya kalau saya biasanya gitu bahkan kalau menguntung hari pertama juga sudah ada yang closing Pak hari pertama sudah ada closing misalnya cukup buat biayain iklan hari itu besok besok harus sudah untung besoknya lagi sudah misalnya sudah untungnya berapa udah langsung skill up hari ketiga juga udah bisa langsung skill up bu 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 aku ma lifestyle berarti teman-teman pen Dan kamu tadi itu yang pertama satu tujuan empat-empat interest setiap interest minimal dua atau tiga berarti ada berarti dua belas iklan kalau empat tapi kalau dua ya berarti ada lapan iklan yang peniklan apan iklan tuh yang winning interestnya winning diaktifkan atau iklan yang gak winning dimatikan itu setiap hari itu laguannya iya saya tiap hari manteng lihat aja dashboard itu kalau udah ini mah ya tinggal kita kerjanya tinggal minta laporan CS aja masuk di situ kan ada target iya bun itu yang iklan jendela sendiri atau tim bun saya enggak dilepas ke tim ya enggak kalau itu tetap saya kok ini kok kok cuma enggak ada kerjaan bun ya kan iklan sebentar iklan itu sebentar banget yang penting sudah ada tim yang bikin kontennya saya cuma minta bikinin konten yang ada ini 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 gitu kan udah kita tinggal iklan enggak sampai 10 menit ya kalau yang CSI CSI ada karena kunci nya diiklanti ya Bun ya Iya di CS karena ibaratnya tugas pengiklan kan kayak kita orang jaring ikan Pak hanya mencari ikan yang di lautan luas supaya masuk ke kolam kita nah supaya sampai ke ember kita itu tugasnya ada CS itu nanti sudah beda lagi tugasnya kan nanti banyak yang ada di kolam kita tapi ternyata kok enggak bisa di closing in berarti CS kita yang harus di benerin jadi teman-teman kelihatannya obrolan ini obrolan sederhana ya tapi ini banyak-banyak-banyak insight sebenarnya ya tidak tidak sederhana yang jadi gini ini kadang itu enak ya buatin ya cuma gitu doang Oh salah salah itu berapa waktu belajarnya berapa boncosnya dulunya dulunya bun itu bisa ceritain bun perjalanan penelitian silahkan bun boncosnya juga pernah ngalamin sekarang kalau testing yang baru juga boncos nah itu yang saya harus terima apa saya sudah siap saya harus apa di diri saya sudah menyiapkan diri oh ya nggak apa-apa saya boncos karena memang saya ini butuh data kan namanya juga coba-coba itu butuh waktu karena saya nggak mau saya mau waktunya cepat tenaganya sedikit berarti kan saya memang harus keluar uang saya coba ini oke belum berhasil boncos oke saya coba lagi ini ketemu yang ini nah akhirnya ya udah ketemu polanya nanti semakin apa semakin sering kita ngiklan juga akan makin tahu polanya dan jangan salah iklan itu memang yang tahu hanya meta sama Allah yang tahu karena gini Pak iklan yang sama nih eh eh ads copy nya sama fotonya sama landing page nya sama saya yang iklan di akun A saya di akun A winning saya iklanin di akun B nggak winning padahal sama persis itu yang kita memang harus tetap pantang menyerah polanya tapi untuk awal awal dulu ya ya biasa ya sama ya pernah ngalamin boncos yang penting mental kita yang kuat oh ya dari keboncosan itu kan kita belajar apanya yang salah jadi kita belajar misalnya kalau kita nanti udah sering ya tahu misalnya oh kok misalnya nih yang nggak yang ngekliknya sedikit berarti apa oh ads copy sama itunya tidak menarik itu kan kita analisa kan kalau yang ngeklik banyak tapi kok nggak sampai ke lihat landing page nya kenapa oh kualitas landing page nya mungkin kecepatannya kurang harus kita perbaiki di sana ini masalahnya di poin mana kita yang harus tahu itu kan dari bahasa baca ada sport ma ya itu teman ya sekarang daya tanyakan saya boncos di shopee sejuta ini dalam waktu berapa menit juga pernah namanya kurang ilmu ya dari jam 12 malam pasang di shopee sejuta jam 8 pagi habis nggak ada hasil berapa tapi dari situ ya itu oh itu yang harus kita bayar sebagai pengalaman kan ya ya luar biasa energinya itu loh boncos paling sering analisa karena apa boncos paling sering analisa karena apapun biasanya eh paling sering itu ya itu belum tepat ininya masih menyampaikan value nya tuh kita pemilihan antara value yang kita deliver ya konten ya antara value yang kita deliver sama audien yang kita tuju tuh nggak matching biasanya untuk orang awal 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 baru pernah iklan terus menurut juga iklan kira-kira apa mental apa yang baru disiapin mentalnya satu harus siap boncos itu dulu jangan baru eh 2-3 hari boncos sudah bahwa nggak hasil paling nggak dapat data itu kita itu mental pertama tuh harus siap boncos semasa apapun pasti pernah mengalami boncos karena itu memang masa pengumpulan kita ngambil data tuh terus kedua iklan itu enak buat saya cepat bisa diukur ya Budi ya langsung terukur jadi apa misalnya saya habis sejuta saya harus menghasilkan 2 juta di tarifnya kan gitu kalau menghasilkan kurang dari 1 juta ya berarti kan saya boncos harus kita rubah kan tapi kalau misalnya kita organik kan nggak terukur udah menghabiskan waktunya banyak tenaganya banyak nggak taunya hasilnya lama budget budget-budget perdana untuk cari yang winning itu tandar minimal Rp16.000 atau biasanya lebih dari itu sampai yang pun kalau saya biasanya testing itu satu campaign Rp100.000 Pak Oh ya ya Rp100 sehari ya Budi ya iya hari untuk testing berarti kalau ada ada 4 internet berarti Rp400.000 sari untuk testing tau nggak saya CBO nggak dikampennya aja mas iya oh dikampennya aja ini bebas ya artinya Facebook biarkan kita bisa mengarahkan kemana pun ya nggak usah yang sulit-sulit lah kita nggak usah yang ABO yang apa nggak usah lah CBO aja oke teman ya CBO itu artinya budgetnya di level campaign gitu ya kan teman ya jadi berapapun uang iklannya Facebook akan memilih juga interest yang sesuai dengan audiens gitu jadi spitter Facebook bisa usah dimana ya oh iya dan sekarang budget pun sudah advantage mas walaupun misalnya saya 100 itu bisa sehari itu bisa habis 130 habis 140 itu bisa bisa ngambil lebih dari target yang ditentukan ya kalau memang dirasa bagus dia akan terus masih Facebook ini akan apa jalan terus saya biasanya ngejalaninnya misalnya saya nge-setnya sekarang saya ngejalaninnya besok pagi subuh itu saya itu mulai tayang nah jam 7 jam 8 itu saya udah tahu udah kerasa ini mau winning apa nggak itu jam onlinenya di setting atau memang terus bukan Facebook sendiri di setting pak ada settingannya oh iya ya jam penayangannya bun untuk pengiriman pakai apa bun mengantar kirimin aja atau CT saya itu pakai ini apa ya mengantar Oh pengantar ya jadi saldonya di pengantar ya berarti ya ya tinggal resi otomatis ya Iya di pickup berarti iya oke berarti sama ya di sini lagi banyak bermasalah secepat dulu kan secepat bagus tapi di sini lagi sekarang lagi kacau nggak di pickup iya walaupun walaupun mengantar kan negara milih apa yang mau di pickup ya bun ya iya tinggal milih aja ekspedisinya otomatis itu nanti akan datang sendiri iya iya tutup-tutup ya silahkan Pak Dika kalau ada pertanyaan Pak Dika udah mulai ada gambaran nih Mbak Intan ini Intannya Samsabila mana nih nggak ngongol nih Pak Yudip Raff Halo Pak Yudip Raff Udah yang nampil lah ya TikTok juga gitu kok apa kemarin itu kebetulan ini saya sharing aja ya kemarin itu saya baru mencoba TikToknya walaupun kata orang terlambat cuman saya penasaran aja sih TikTok ads Bu oh kalau TikTok ads itu sebenarnya kalau kita sudah bisa FD ads TikTok ads bisa secara teknik karena sama ya cuman saya sendiri di TikTok ads saya belum gining karena saya nggak kuat di konten iya betul betul temen-temen yang sudah main di TikTok ads itu kontennya seminggu sekali aja harus berubah masih saya nggak kuat gitu iya betul iya betul karena konten harus diganti-ganti terus ya Bu iya kalau di TikTok itu ini temen-temen yang sudah pada berhasil di TikTok ya jadi katanya pokoknya harus seminggu sekali harus ganti konten aduh saya nggak kuat kalau secara teknik sih sama kalau temen-temen sudah bisa FD ads insya Allah bisa itu TikTok ads nah kemarin saya mencoba yang organik TikTok itu yaitu ya hanya posting-posting aja posting sama nge-live kebetulan saya ada anak SMK makanya saya mau nggak menjalani yang organik itu kok saya suruh posting aja di TikTok saya suruh nge-live nggak taunya eh lumayan anak 2 jam bisa apa bisa ngasilin 8 penjualan itu kan lumayan makanya kemarin saya lagi ketawa-ketawa itu anak-anak yang live 2 jam dapet 8 itu satu akun ada berapa akun saya ada 9 anak kan bayang eh nggak taunya udah ditutup waktu sayang-sayangnya waktu ropatis-ropatisnya ditutup sakitnya disini sakitnya tapi kan karena kita pakai anak PKL kan jadi nggak ada kos ya jadi ya sampai-sampai saja itunya bangsa yang sayang-sayangnya ditinggal pergi ceru-ceru tapi nggak Pak kalau saya perhatikan sebenarnya ya sama ya mungkin memang agak lebih rumit ya tapi audiens itu tetep bisa beli sebenarnya ya di link bio kan iya di link bio iya di link bio iya masalahnya masalahnya kan tidak semua orang itu gampang adaptasi kayak kita-kita kan gampang kalau kita-kita ini gampang masalahnya ada yang nggak bisa move on gitu loh iya iya nanti juga nanti lama-lama juga bisa bahkan di Shopee Tokopedia itu udah kayak tiktok semua sekarang ada affiliate juga dia ngelive juga sekarang anak-anak saya yang PKL udah ngelive aja di Shopee di Tokopedia mulai baru mulai tadi saya suruh yaudah dah ngelive aja sana di Shopee nyoba-nyoba nanti kalau ada hasilnya saya saya sharing-sharing kalau anak-anak live di Shopee oke teman-teman ya ada pertanyaan ini malam ini dahsyat matanya ya tidak formal tapi ini intinya sebenarnya kalau saya sharing beda ya halo Pak Masturi sembilan mantra ini jagoan sembilan mantra nih Pak Masturi nih nah sekarang naik-naik level Bu apa Pak? jadi konsultan sekarang asik mantap masalah 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 aku gak dicai kelagaran iya pokoknya kita ini diajak tau Pak jadi gini Pak Pak Rofiq tuh jadi gak sengaja jadi kan saya juga lagi punya teman-teman yang lagi main di tiktok eh betul begitu ketanjang kuning gak ada mereka udah bingung semua gimana gimana jualannya nih kan gitu ya karena ini kan kita produknya itu kan skincare 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 ini kan terlalu luar biasa tuh kompetitor ya gurih banget sih Pak skincare saya aja tergoda nah kompetitornya itu kan luar biasa jadi kita kalah di budget iklan sama eh apa 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 namanya influencer-nya ya influencer influencer-nya karena sebenarnya kebanyakan skincare itu kan endorse ya kalau gak endorse tuh berapa kompetitor itu ke bulan 75 juta tuh buat budget iklan doang nah kalau saya 75 juta buat iklan properti merdeka saya hahaha nah skincare 75 juta dapat berapa gitu nah kalau di properti 25 juta aja saya dapat 14,8 M mendingan gue mendingan gue bicara ke properti dan kembali iklanin skincare nah itu tadi kembali ke DNA-nya kan Pak hahaha iya betul nah penyakutannya kan gitu kalau sebenarnya tadi tadi gue baru jelasin baru pelatihan teman-teman untuk nah betul konten di tiktok itu harus buat di konten iya di konten kemudian akun gather sama jadi akun basirnya tetap berperan dan kalau kita main organik akun basirnya harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup sehingga dia bisa support di akun utamanya gitu untuk menaikkan follower untuk menaikkan follower aja di potnya luar biasa di tiktok jadi kalau di ceritanya ini oh gampang ini cerita aja lu ngomong bisa gampang faktanya gak segampang itu hahaha gak segampang itu gampang hahaha gak segampang itu tapi kalau di ad ad nya tiktok itu terlalu mahal menurut saya iya iya 200 iya 200 itu terlalu besar terlalu tinggi gitu saya pernah jadi affiliate pernah ya winning juga gitu cuma ngetes aja sebenarnya affiliate itu gampang gak sih ya itu memang affiliate gampang tergantung produknya produknya udah winning atau belum iya nah kalau di tiktok itu cuma sederhana karena kalau produknya winning kita pilihat pun dia akan winning iya kalau produknya belum winning nah produk skincare saya itu dari sisi branding aja belum clear jadi mau di up bagaimanapun gak ngangkat tapi apotiknya ngangkat hahaha karena satu apotik itu kan produknya produk kebutuhan solusi kan nah skincare berbicara solusi berbicara harga kebanyakan kita tuh terjebak di picture tadi tapi value nya gak terangkat ini yang jadi masalah ternyata kan kontennya cuma kemasan semua gitu nah akhirnya susah untuk pilih nah kotoratullah setelah dari skincare masih masih kita ini juga nah ownernya minta dibantu karena kita punya basic di operasional nah justru kita malik jadi ambassador tempat namanya konsultannya expedisi nah kalau jadi yang utama jadi loncatnya jauh banget hahaha hahaha nah cuma jobnya jadi jobnya jadi kelantur ini seletnya harus bekalin digital marketing marketing nah sembilan mantra lagi hahaha 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 jadi target targetnya pak roping targetnya target saya itu harus membekalin tim marketingnya akses logistik dari digital marketing untuk untuk supervisor sampai asmen saya suruh hire tuh mereka digital marketing seperti apa nah rumus digital mata keluar lagi hahaha 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 itu sih jadi memang kalau menurut saya sih bahwa digital marketing itu apa namanya ee unik gitu ya seperti bu Atin bilang saya pakai akun A winim saya pakai akun B nggak winim padahal orangnya ngiklanin sama maka kalau menurut saya yang namanya expert di digital marketing tuh nggak ada ibu satu kekasih tapi kalau kalau berbicara kita harus jadi pembelajar memang wajib karena perkembangan digital marketing luar biasa tiktok aja per satu minggu berubah kalau garamannya jadi kalau kita mau ngikutin tiktok ya harus siap-siap ya setiap minggu lupa lagi masih mendingan masih bagusan di facebook stabil makanya kalau sudah dapat market di facebook kencarin aja tiktok hanya untuk bangun branding aja buat seneng-seneng pak ya buat seneng-seneng aja tiktok nah tiktok buat seneng-seneng ngebangun brand jualannya tetep di facebook sama instagram iya betul tembak ke shopping udah itu kita winning kalau kita mantain di tiktok berat tiktok tuh harus kuat di modal pasti kemudian influencer yang artinya endorsement udah kalau itu kuasai produk apapun mesti akan winning dan harganya jangan di atas 200 ribu nah gitu kalau di atas 200 ribu ya sama aja susah susah winning gitu itu betul saya iya memang ujung-utungnya ya memang seki orang tuh sudah di lahannya masing-masing iya 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 saya itu kenal pak maswi sejak 2 tahun yang lalu ya dari di lembun malam-malam kemudian awal sebulan 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 sampai jam 12 sebulan sebulan kalau kita mau duplikasi belum tentu kuat pesertanya gitu dulu kan paling cuma peserta berhasil 15-12 kan tapi mereka kuat sampai 1 bulan tuh iya jam 8 sampai jam 10 malam iya mending pak jam 10 jam 12 kita dulu iya emang closing 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 materinya jam 10 ngobrolnya sampai jam 12 2 jam sendiri ngobrolnya iya aku hintat aku dulu kok kuat sampai situ sekarang kaput nah itu tadi semangatnya beda dulu kan semangatnya kadang membangun membangun tim duplikasi nah kalau sekarang semangatnya bukan bangun tim bagaimana membangun aset kan udah beda semangatnya berubah lah karena kalau tiap hari habis waktu di situ itu ya iya capai makanya saya sekarang semangatnya membangun brand sama reunian sama mentor-mentor aja nah itu itu kan bangun aset itu betul kalau dan lebih efektif kalau mentoring itu berlifat Pak Mas Yuli jadi gak bareng-bareng ini makanya acara acara malam ini acara iya acara reuniar terus inset makanya buat ini kalau gak ada ilmunya ilmunya lu apa sih ilmunya saya bilang apa gak ada ilmu mas begini 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 doang buat ilmunya teman-teman pemula itu ilmunya kayak opo jadi gini kalau saya kalau berbicara tiktok secara umum ngerti gitu ya jalaninya paham naikin follower bisa cuma kalau untuk winning betul-betul winning ya kalau cuma closing satu dua itu bagi saya bukan winning ya iya belum dapet iya tapi saya Instagram organik Alhamdulillah winning gitu karena satu closing rumah udah ketahuan cukup lah buat modalin iklan gitu oh iya beneran sekali proses kalau depan itu di FBMP apa di mana pak di Instagram saya pak Instagram aja udah organik aja saya rajin posting aja karena kebetulan gini CEO nya udah kena jadi kalau udah berbicara produk saya kenapa saya di backup oleh 44 cabang semuanya punya IG dan punya Facebook jadi artinya kata kuncinya itu udah cukup kuat dijadikan sebagai basically nya kita iklan jadi secara tidak padar CO nya udah jadi semua orang begitu klik krisariah yang muncul elang properti kalau dia munculnya elang properti bogor ya udah maksudnya ke bogor kan gitu orang mencari krisariah jamu tabek yang muncul punya saya elang properti bogor ya orang dateng dari saya orang dari pekan baru lah orang pekan baru bisa ke sastra iklan saya dari jauh iya udah udah kepegang SEO nya itu betul udah kepegang makanya kalau betul kalau kita punya basic punya product winning emang harus dikepung dengan web dengan blog gitu dengan Facebook dengan Instagram dengan Tiktok semua kepung aja gitu kenapa yang bikin blog kan sekali mungkin tinggalin bikin tinggalin gak masalah gitu tapi itu akan membangun SEO kita ke apa ke akun utama kita gitu apalagi ada AI ya pak ya nah itu hati 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 awatin terlus bikin artikel sempetan kan iya pak pertama bikin artikel sempetan cuma gini sih beda tadi kalau di kontennya gak terlalu rumit yang rumit justru Instagram menurut saya kalau kontennya kalau konten artinya kalau kontennya gak bagus istirahatnya total gak bisa gak dapet lead gak dapet traffic kalau Tiktok mah asal dia kontroversi asal dia unik ini yang langsung dia apa namanya viral akun saya itu jadi saya punya akun udah 3 bulan yang lalu sahit udah itu padahal akunnya itu betul-betul FYP saya posting cuma 3 jam udah langsung 15k 30k gitu akun hiburan 3 jam kadang-kadang tapi unik kayak gini kadang-kadang ada 3 hari gak winning begitu hari keempat langsung tak 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 langsung 5 hari udah 35k kayak gitu tapi duplikasi dengan konsepnya konten produk susah banget naikin FYP tapi kalau edukasi hiburan cepet FYP nah akun saya itu kebetulan akunnya adalah hiburan gitu ya tentang informasi lebih ke informasi informasi kebakaran informasi kecelakaan musibah penjalan segala macem itu padahal saya kontennya sederhana Bu kuatin konten saya itu cuma saya ambil konten di Tiktok-Tiktok juga ambil konten mau dari tahun berapa tahun berapa ambil konten misalnya ada musibah dimana ambil kontennya ambil musibah dimana kemudian dari 3-4 konten itu kita editing pakai kacut ya habis editing kita atur sedemikian rupa sebagus mungkin baru kita kasih hoax-nya semuanya viral semua FYP semua ya cuma sayang hanya karena pelanggaran 3 kali pelanggaran pelang total di Benetton aduh hilang udah 3 bulan tuh sakit padahal pelanggaran cuma sederhana misalkan kita pas waktu itu posting jalur kereta api Bogor Selatan longsor padahal gak ada korban gak ada tapi masuk pelanggaran kekerasan siapa korbannya gak ada kekerasannya gak ada kadang-kadang itu uniknya Tiktok disitu kita gak tahu alasannya pelanggaran tapi disitu kelanggaran kekerasan kekerasan kan cuma menginformasikan banding pak gak banding banding ditolak banding ditolak makanya ini aneh akun nih terus yang terakhir itu yang bikin diakun di Benet itu itu tentang musibah kecelakaan bus yang di Tegal yang sama Siara yang nyemplung kali oh iya yang ke rem rem tangan ketarik itu doang itu sudah 48 Kak baru muncul pelanggarannya kan lucu ya udah FYP baru muncul apa melanggar kebijakan ini udah FYP kok baru abis itu langsung hilang akunnya wah kacu lihat ini mungkin juga ada gak tahu loh gak tahu nih apakah ada yang laporin atau ada yang claim gak ngerti deh tiba-tiba ilangnya ya udah sampai sekarang jadi betul kalau kita mau buatin kalau mau bermain di tiktok untuk konten lebih bagusnya emang storytelling ya itu lebih lebih disukai karena orang lebih banyak cerita gitu ketimbang kita menceritakan ya kemasan produk susah mendingan storytelling itu lebih mudah FYP ketimbang kita menjelaskan tentang produk kandungan produk kemudian fungsi penggunaan produk itu gak bakal ngangkat untuk FYP gitu iya kalau tiktok konten itu betul-betul itu tapi sampai jam 1 malam bu mantengin akun tiktok waktunya betul waktunya habis untuk bikin konten abis bikin konten makanya kalau di tiktok gak punya konten kreator berat untuk membangun brand gitu kalau cuma hello hello apa namanya live doang kayak betul buatin kan produknya satu produk solusi diminati jadi kalau untuk live bagus gitu ya walaupun sekarang sudah gak ada tiktok shopnya paling tidak di bio itu sudah mulai masukin link tiktoknya mungkin ke Sophie ke Tokopedia gitu iya untuk membangun brandnya sudah bener sudah jadi kalau di tiktok mah kalau produk-produk turunnya cepet gitu budur Lela kemana sekarang Bu masih apa beliau sih aktif di apa kegiatan itu loh BDM itu loh oh KMC ya dia yang KM itu loh dia berorganisasi beliau ininya gak pernah kelihatan sama konten konten tiktok dia lagi rajin itu konten tiktok oh belum pernah ini soalnya belum pernah nyangkut ke apa berada saya oke iya tentang apa kecerdasan anak yang speech delay gitu-gitu iya sudah lama banget ini kapan-kapan lah Pak Bogor yuk saya tak izin anak saya biar belajar sama Pak Mas Turi anak saya dia jari semaknya gak mau pak kan biasanya begini Bu 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 saya kan acara garas kan ke Bogor yuk buat ibu yuk reunian yuk ayuk boleh-boleh kapan Mas Rokak kesini tinggal reunian tinggal seperti biasa kita langsung kontek-kontek set-set-set-set kita langsung ngumpul kalau kita mah yuk Pak Mas Turi ya iyo kita mah gampang iya kalau saat ini di kantor lebih fokus ngiklan iya kalau saya ngiklan itu tadi di apa dan banyaknya di instagram fbx sama tokopedia sebagian lah tokopedia 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 itu penjualan juga banyaknya kita tarik ke WA iya jadinya buat CLM kan iya tapi bukannya sekarang tinggi juga Bu kalau untuk CTA nya ke WA apanya budgetnya budget iklan saya ke landing page Pak landing page terus ke WA tapi saya ngambilnya ke ATC WA tuh chart ininya konsepsinya oh pokoknya kemaren coba pakai CTA nya langsung ke WA muset tinggi banget makanya langsung di stop oh saya saya tuh gak seneng kalau cuman kalau langsung ke WA kan kadang sampah ya lead nya itu ya betul betul itu makanya macem-macem lah iya banyak sampah itu masalah sama ERA sih ya kalau iya kalau saya seleranya jadi udah saya filter dulu pakai landing page jadi betul 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 jangan 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 dilihat sekarang lihat dulu perjuangan belajarnya iya iya jadi memang calon konsumen sudah matang duluan iya iya tapi enggak mau gunakan pop 30cs nah cuma gini eh saya dulu pak pakainya pom ya google pom ya nah dulu emang sempet familiar booming tuh 2019 tuh pakai online online ya pak dulu saya pakai online nah dulu kan saya 2018 2019 jadi yang data konsumen itu udah lengkap tuh sampai kemampuan DP kemampuan cicilan oh iya 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 kesini orang pada males ngisi loh iya orang kita lebih seneng ke WA ininya akhirnya itu poin aja duduk poin aja duduk poin aja duduk opo-opo udah pernah datang orang ajar ini hahaha tapi 2019 itu keren banget kok gak bisa closing sehari bisa 15 konsumen wow padahal propertinya gak ada cuma masih kebon doang hahaha nah itu kan masanya ya dulu kan mungkin ada ada masanya dulu kumpulin orang gampang kumpulin di hotel salat gitu 200 orang dateng iya sekarang paling dateng cuma 15 orang iya dulu 200 orang di bandung tuh bisa 150 orang loh padahal di bandung jauh gitu tapi itulah masanya beda berubah gitu gak kayak dulu iya iya oke 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 siap siap itu kenangan itu sampai sekarang ikutnya kepake iya lah itu kan basic basic banget kan cuma kadang-kadang orang itu kan kalau secara umum kan mereka belajar ngacak kan 9 mantra itu kan cuma istilahnya diganti di gb kan iya iya nah di lain istilahnya beda nah cuma kalau di lain kan gak runut gitu kan jadi mereka susah memahaminya gitu ini pengalian mas traffic kan gitu ya pak ya bikin modul bikin apa makanya jangan pindah jalur makanya 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 ini kan ini kan 8 9 step jago FBS anak 9 hamas dulu tak ekskusi lebih terstruktur lagi tapi ngiklan pak Mas Uri lanjutan dari 9 mantra iya kayak siap siap sehingga nanti lengkap tuh ya 9 mantra itu tak jadikan bonus buku terus bukunya itu 8 step itu nanti dijadikan core kolaborasi sama Pak Agus di Anak Mas ya udah kerja kerja anak-anak buat modul aja dan dan kami karena ngerti expert ngerti yang susah maka kami buat yang mudah untuk kepentingan branding aja gitu pada pada akhirnya tetep di kantor pun kayak hari ini kita juga belajar pixel gitu tapi masalahnya ketika saya ngajarin pixel tak publish keluar itu terlalu berat deh bagi orang-orang iya ngomong ngomong setting pixel setting verifikasi domain aja itu kalau bukan orang terbiasa pakai berdua ya mas pakai berdua gampang iya kalau berdua gampang sih cuma kan kita butuh ambil kita butuh ambil fundasinya kita butuh ambil fundasinya karena kan kalau kalau berdua kan berbayar lagi gitu kita butuh yang gratisan tapi tetep terselesaikan lah aman lah ya aman cuma kan cuma bagi untuk kalangan pemula tetep kita kita ada tahapannya itu CTWA dulu sih iya iya buat pemula itu bisa lah minimal sebulan lah pun untuk dashboard iya ada yang masuk ke dashboard buat iklan yang keping headset itu itu aja masuk ke situasi headset lupa gitu tapi tapi GP siap beritah lah misalnya lah karena kita memang kita perusahaan kita memang di desain untuk metode teman-teman gitu mungkin itu Pak Eva monggo kalau ada yang mau di nampaikan atau ya baik ini sudah 9 ya Pak mungkin bisa langsung closing statement aja dari Bu Atin Bu Bu Atin Mas Rovek aja lah closing statementnya saya kan tahu oke jadi kita teman-teman dari Bu Atin tadi ada beberapa kesimpulan ya pertama kalau kita bicara iklan ya jangan loyal pada produk ya loyal pada paket itu itu notice ya catatan karena ketika saya ngajari teman-teman atau saya share ke teman-teman kadang teman-teman kadang gak percaya gitu loh dan dan saya pun ketika bicara riset ya riset tuh banyak gitu riset konten riset marketing riset jati diri itu penting tuh jadi riset itu bukan sekedar riset konten gitu tapi riset jati diri dan keberuntungan gitu ya jadi saya sendiri kalau saya di mentoring maka ya saya harus buat perusahaan mentoring gitu kan enak gitu loh jasa agensi gitu kan nah teman-teman tentukan teman-teman passionnya dimana produknya dimana makanya Pak Mas Uli mau ke mau mau kemana-mana pun tetep ujung-ujungnya properti udah gak lari ke situ bener gak Pak Mas Uli udah iya iya jenengan ngomong A sampai Z ujung-ujungnya properti properti saya punya klien properti gitu kan tapi saya gak main di properti gitu jadi teman-teman ini juga arah dari yang aku juga gitu kan jadi tentukan jati diri dan keberuntungan gitu paling gampang adalah cari duit yang paling mudah itu yang mana gitu kayak saya kalau ngiklan event itu gampang tuh iklan mentoring itu gampang ya saya ngiklan kemitraan Bimbel itu iklan 300 option 7,5 gitu iklan 500 closing 2 gitu lead-nya kebawahnya kemitraan Bimbel di dalam marketing mitra saya ada nasional ya ada Lampung ada Sumatera Kalimantan gitu hanya jualan mitra gitu kemitraan gitu ya coba kalau di duplikasi oleh Pak Mas Uli kemitraan apa gitu kan Mbak Eva itu yang nge-CSI biasanya jadi temen-temen saran saya mulai tentukan jati diri dan keberuntungan produknya apa yang mau dijual dan loyal pada market market kalau ngiklan kalau ngiklan tapi tentunya produk temen-temen juga harus di kawal gitu kan karena produk temen-temen juga itu brand owner gitu kan jadi harus dibangun brandingnya kan seperti itu mau gak mau saya harus bangun Jabis dong gitu kan mau gak mau saya harus bangun JB gitu kan nah tapi di Selawak itu saya juga riset produk gitu gitu nah bahkan ini saya punya tim khusus untuk riset tuh nah ini ini pasukan tim riset saya tuh ini ada 8 orang tuh jadi saya tuh ada ruangan khusus untuk riset gitu dan pekerjaannya riset gitu nah dan hari ini kita lagi ada training jago marketing online 8 orang 10 orang dari luar kota gitu belajar di jilang marketing belajar ngiklan dan ya kantor saya sekarang disini setelah disini ya ikutin arahnya Buddha Atin gitu lah saya konsisten saya tuh orang paling konsisten kalau bicara mentoring gitu kenapa? sejak 2 tahun yang lalu saya tuh bisnisnya sama gak berubah bener gak buatin? mic-micnya buatin iya jangan belok itu inget sih hehehe 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 bye-bye itu loh depan bye-bye hehehe mungkin itu aja sih baik-baik ya jadi temen-temen minimal izetnya malam ini eee yuk apa yang lagi trend sekarang kalau ngiklan ya kalau ngiklan ya jadi eee terus tadi menarik tuh satu hari hari sudah kelihatan winning hari kedua harus profit minimal balik modal hari ketiga scaling jadi tiga hari ya testing winning scaling satu hari testing hari kedua winning hari ketiga scaling atau dua hari testing dua hari winning dua hari scaling kalau sekor-sekor itu pagi testing sore winning malam scaling itu lebih saksi sakti mungkin itu Bu Fatim terima kasih terakhirnya ya tolong jangan lupakan jamis lah ya tetap di hati oke Mbak Eva tetap kembalikan monggo kalau bu teman-teman itu aja dari saya Mbak Eva monggo baik terima kasih saya ucapkan kembali kepada Pak Rauf dan juga Bu Atin Bu Atin terima kasih banyak waktunya Bu semoga usahanya semakin lancar kami tunggu bu kedatangannya ke Jabis ya Bu ya Pak Masturi terima kasih banyak semoga sampai ketemu di apa Parade Digital besok ya dengan tema yang berbeda tentunya terima kasih saya akhiri mohon maaf apabila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh